SMA Negeri 1 Setu Bekasi menggelar rapat kerja penyusunan KTSP dan analisis rapor mutu sekolah pada 28 hingga 29 Agustus 2021 di Le Eminence Hotel Cianjur, Jawa Barat. Tujuan dari giat ini tak lain adalah untuk memaksimalkan kegiatan belajar-mengajar sekaligus menyingkronkan hasil penyusunan poin-poin kerja dari jajaran manajerial sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah SMA N1 Setu Bekasi beserta Wakil Kepala Sekolah di semua bidang. Di samping itu dibahas juga analisa rapor mutu sekolah yang tujuannya sebagai bahan evaluasi internal sekolah agar bisa membuat gebrakan dan manuver dalam meningkatkan prestasi dan mutu pelaksanaan belajar-mengajar. Titi Suriati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Setu Bekasi menjelaskan meski saat ini dunia pendidikan masih terdampak pandemi COVID-19 namun hal tersebut bukan jadi penghalang bagi pihak sekolah untuk terus berinovasi dalam aspek penyaluran pendidikan kesiswa mengingat pendidikan yang layak merupakan hak segala bangsa. Untuk itu, pihaknya tetap melakukan berbagai aktivitas pendidikan secara virtual sesuai arahan pemerintah pusat dan sesuai protokol kesehatan. Untuk kegiatan hari ini itu berkaitan dengan program awal tahun yaitu penyusunan rencana kerja sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Jadi tujuan dari pelaksanaan giat pada hari ini dan juga kemarin itu adalah kita masing-masing dari Wakil Kepala Sekolah itu sudah menyusun program kerja dan hari ini kita mensinkronkan program kerja tersebut ke dalam rencana kerja sekolah. Jadi tersusun atau tertuang dalam rencana kerja sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kalau di SMA Negeri Satu Setu, untuk pandemik seperti ini, KPM atau kegiatan belajar mengajar itu juga masih tetap berjalan seperti biasa, hanya memang kita laksanakan melalui belajar dari rumah atau kegiatan PDR. Kemudian waktu belajarnya juga dipersingkat, yang tadi 4-5 menit menjadi 30 menit. Tugas-tugasnya pun menggunakan daring semuanya. X-School semuanya yang tadinya dilaksanakan itu juga tetap kami melaksanakan semua kegiatan-kegiatan X-School namun melalui metode online atau daring. Jadi tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan di sekolah. Semua kegiatan berjalan seperti biasa, hanya cara melaksanakannya saja yang berbeda. Nah, ada pun tentang vaksinasi, SMA Satu Setu juga siap melaksanakan vaksinasi. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 1 September. Dengan jumlah peserta itu sekitar 900 siswa. Dari total seluruhnya itu kan hampir 1000. Kalau tahun pelajaran ini jumlah siswa kami 1143 siswa. Ada beberapa memang yang sudah divaksin. Tentu saja itu juga berkaitan dengan izin dari orang tua. Kalau harapannya untuk kegiatan ini ya, harapan terbesarnya adalah saya mengharapkan mudah-mudahan program kerja, kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan satu tahun ke depan, itu bisa berjalan dengan lancar, bisa terlaksana dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik, dan memberikan manfaat yang baik pula bagi tenaga pendidik, bagi siswa, dan tentu saja endingnya adalah kemajuan SMA Negeri Satu Setu. Terima kasih sudah menonton!